Intro Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan aksi teror dengan membakar kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pegunungan Bintang pada Rabu Dinihari. Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Muhammad Davi Bastomi mengatakan api terlihat sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Timur dan aparat langsung bertolak menuju lokasi untuk memadamkan api. Selain membakar kantor Dukcapil, kelompok bersenjata juga melepaskan tembakan ke perumahan warga sehingga membuat warga ketakutan dan memilih mengamankan diri di Mapores Pegunungan Bintang. Personil gabungan yang turun ke lokasi sempat melakukan penyisiran di lokasi pembakaran. Namun kelompok bersenjata berhasil melarikan diri. 15 waktu Indonesia Timur di Kabupaten Lokasi 3 Distrik Oksibil, Pegubin terjadi pembakaran kantor dinas kependudukan dan catatan sipil yang terjadi oleh KKB Kodap 35 Bintang Timur. Setelah kebakaran, terdengar suara tembakan beberapa kali, sekitar 5 kali. Kemudian kita dari pihak Polres, segera mengumpulkan pasukan berkondisi dengan teman-teman TNI kita langsung kita mencoba menyisir ke tempat situ.